Intro Ya kalau namanya Namanya pejidik ya Pejidik, anggota polisi Nah tentu sama juga Dengan masyarakat Ya kan, kalau ada kesalahan Ya kan Tentu ada prosedur yang Bisa dilakukannya Nah Sebagai pimpinan misalnya Karena Banyaknya isu Dugaan Macam-macam yang terjadi Di luar Berita-berita Tentang Perkara Ibu Rudiana ini Kan menjadi perhatian publik Nah Otomatis kan Wajar aja Para Pimpinan Polri Untuk melakukan Pemeriksaan Terhadap Ibu Rudiana Sumpah pocong Sumpah pocong itu kan Memang dalam Kira hukum kan Tidak ada Ya Jadi Kalau ada Terjadi Itu dilakukan oleh Ibu Rudiana Itu kan bukan Di Di ranahnya hukum Itu adalah Di luar konteks hukum Jadi ya Harus pisahkan juga Proses hukum dengan Ya Sumpah pocong itu Ya Lagi sekarang Saksesasi Video Lama-lama Makin Tidak Ya Seperti Komitmen saya pertama Ya karena Proses ini kan Udah berjalan Panjang ya Mulai dari Tingkat penyelidikan Penyidikan Sampai Tuntutan Sampai Persidangan Tingkat PN Tingkat PT Tingkat Mahkamah Agung Ya kan Dan Inkrah Ya Otomatis kan Sebenarnya kan Ini kan Aturan beracara Yang harus dilaksanakan Saya tetap Dengan pendapat saya Bahwa Perkara ini Tidak bisa Di tengah Dilaksanakan Paling Ya Supaya Maksudnya Perkara ini Lagi terang Benerang Ya kita Minta aja Kepada Bapak ketua Mahkamah Agung Supaya Cepat Perkaranya Diprolitaskan Kepada Hakim Agung Ditunjuk Hakim Agung Yang menangani Dan Secepatnya Perkara ini Diprolitaskan Untuk diputuskan Apakah PK-nya Sakat-tatal ini Diterima Atau tidak Apabila Diterima Nanti Berarti kan Ada kesalahan Posedur Di sini Nah Tentu ada Yang harus Bertanggung jawab Di sini Nah Tentu ya Mulai dari Penyelidikan Penyelidikan Penuntutan Juga Sampai juga Ke tingkat PN PT Dan Hakim Mahkamah Agung Yang memutus dulu Nah ini kan harus Diperiksa semua Gak bisa ini Coba kesalahan Dari Satu pihak Karena ini Perkara ini kan Udah Udah panjang Bukan Bukan Baru dimulai Ini perkara Yang udah Ibarat Yang udah Ingkerah Yang terjadi Tahun 2016 Kan nanti Gini Hakim itu kan Memutuskan Perkara itu kan Berdasarkan Undang-Undang Yurus Perdensi Dan Pendapat Hakim Nah undang-undang Itu Undang-undang Bagaimana Undang-undang itu Dari alat bukti Nanti Nah Nah Buktinya apa Ya Nopum itu Kalau Nopum itu Kuat Ya Banyak PK yang dikabulkan Kita lihat Kan sama-sama Sumpah Pocong Ibturbiana Berani Sumpah Pocong Nah Sakatatal Berani Sumpah Pocong Juga Ya Otomatis kan Ya kalau Dan kemudian Istilah itu kan Tidak ada Dalam KUAP Kitab Hukum Undang-undang Hukum Beracara Pidana Terus bagaimana Hakim Akan melakukan penilaian Tentang Sumpah Pocong Ya tapi Untuk keyakinan Ke masyarakat Juga Ya itu Keyakinan Masyarakat Banyak Tapi kalau Hakim kan Tidak bisa Dibawa Karena itu Karena kan Sumpah Pocong ini Kan Akan terjadi Pemkontra juga Ada juga Secara Hukum Islam Itu Ada Ya Yang menolak juga Ya Saya tidak Bisa menilai Itu karena Ya saya Sebagai orang Hukum Sebagai persisi Saya Tidak ada Membaca Dalam undang-undang Hukum Beracara Pidana Tentang Sumpah Pocong Jadi saya Tidak bisa Mengomentari itu Dan tidak bisa juga Akan Memberi Semacam Pendapat hukum Ia Kalau orang Mengajukan PK itu Itu kan Hak Ya kan Kemudian kan Ada persyaratan Yang harus Dipenuhi Ya harus Ada Nopum Nah Nopum ini kan Lagi diuji Sekarang Itu semalam kan Sekatatah Kan udah Mengajukan Pengujian Nopum Di Di pengadilan Cirebon Nah Berkas ini kan Sekarang udah dikirim Ke mahkamah agung Jadi kunci Di sini sekarang Ya itu Kita minta Ke Bapak Ketua Mahkamah agung Untuk Segera ditunjuk Hakim agung Untuk Diprioritaskan Perkara ini PK ini Untuk Secepatnya Diputuskan Supaya Jangan jadi Probi hukum Bagi Masyarakat Termasuk juga Kan Kepastian hukum Ya Kalau kita melihat Itu kan Memenang polisi Ya kan Ya kalau ada Yang melapor Tentu Ya polisi Nanti akan Menterifikasi Akan memperiksa Nah Dan yang saat sekarang Yang Yang sepuluhnya Tahun saya Ya saya melihat Di media ya Ya saya ikuti Kan statusnya Baru Laporan Berarti Sifatnya kan Masih Masih Penyelidikan Jadi masih panjang Proses Hukum Secara Pidananya Ya kan Kan kita lihat dulu Ya kan Penegoran ini Ya kita kan Enggak bisa juga Menduga Duga Bahwa Gara-gara Mengantarnya Pak Susno Dohaji Ya bisa aja kan Ya Dia dalam Keadaan bertugas Tiba-tiba Ada yang Nyuruh Mengantarkan Untuk cuma Beli nasi Mungkin ada Kepenting lebih besar Yang Yang dia tinggalkan Cuma Untuk berubah Di contohnya Kalau polisi Lalu lintas Misalnya Nah polisi Lalu lintas Itu kan Ya kan Menjaga Pas lagi Keadaan macet Tiba-tiba Ada orang Minta tolong Mengantarkan Dia Untuk Menunjukkan Warung nasi Nah Kepekerjaan ini Yang macet besar ini Dia tinggalkan Ya pasti aja Bisa aja Pemandannya Negor dia Karena kan ada Kepenting yang lebih besar Yang harus Dia kerjakan Ya walaupun ya Ya Tugasnya polisi Itu kan sebagai pelayan Masyarakat Membantu Masyarakat Tapi kan Gak perlu harus Mengantar Kalau misalnya Seandainya Orang bertanya Pak Itu Warung Padang Dimana Ya Kan dia bisa Masih tunjuk Misalnya Kira-kira Satu meter Dari sini Itu ada Warung makan Sederhana Ya Ya kan gak perlu Meninggalkan tempat kan Jadi ya Kalau ada Semacam Ya Ketersinggungan Pak Susno Ya itu Menurut saya Ya harus Dikarifikasi dulu Apakah betul Gara-gara Mengantar beliau Itu Periksa Anggotanya Diperiksa oleh Propag Itu tadi Yang saya bilang Kalau seandainya Dia dalam bertugas Dia mengajukan diri Misalnya ada tugas penting Yang mungkin Di perintah pimpinannya Tiba-tiba Karena bekas Pimpinan tertinggi Ada di depan dia Dia Berinisiatif Mengantarkan Ya Ya bisa jadi kan Dia bisa meninggalkan tugasnya Gitu loh Tapi kan Belum Belum tahu Kita Oh kalau lagi Dia kosong Ya wajarlah Wajiblah Dia mengantar Misalnya seandainya Dia gak bertugas Ini Ya kan Ketemu dengan Pak Susno Tiba-tiba Ya namanya Mantan pimpinan Beliau bintang tiga Mungkin Ya tahu dia Pak Susno Mau kemana Pak Katanya Oh saya mau makan nasi kentong Tahu gak tempatnya Ya Dia antar ya Wajar Tapi kalau dalam Seandainya dia dalam bertugas Tiba-tiba dia Pak Susno Tidak minta tolong sama dia Atau Minta tolong juga Kan dia Gak harus mengantar langsung Cukup Ya Menunjukkan tempatnya Di peksa Maksudnya diimidasi Bermintang sekarang Sama-sama penengkap hukum Karena juga pensiun Aya banget Tidak sedua Kayaknya Dia juga akan Berimuatnya Untuk Dibilang bahwa Habis Tepat Papores Tepatnya Ya kalau Sebenarnya Meintimidasi ini Bahasa intimidasi ini Kan pasti Ada ancaman Kekerasan Oleh Seseorang Nah apakah itu Ada yang berani Melakukan itu Ke Pak Susno Menurut saya Tidak Ya kalau Pantas dan tidak Pantas Ini kan Tentu Harus ada Aturan etika Juga kan Populisian Ada kode etik Ya Kalau seandainya Ada Indikasinya Jaksifikasi Pak Kapores Ada salah Ke Susno Jangan lagi Ke Pak Susno Sebagai senior Ke masyarakat Biasa aja Itu Masyarakat Atau siapa aja Yang Dirugikan oleh Seorang Oknum polisi Dia untuk minta Melakukan pencopatan Itu Boleh Boleh aja Tapi kan Tidak semudai itu Juga Kan gak mungkin Ini kan Sepihak kan Kan harus ada Masing-masing Dulu Ya kalau Sebenarnya Menurut saya Ya Pak Susno kan Orang-orang Seorang Berbintang Tiga Mantang Kabar Reslim Tentu Sampai selesai Beliau Di Polri Kan beliau Tau lah Aturan Di Institusi beliau Harusnya Harusnya Andainya Ada yang Salah Kan gak perlu Di media Disampaikan Harusnya ya Laporkan ke Kapolri Apalagi Kapolri kan Junior beliau Beliau tinggal Laporkan Pak Kapolri Ya kan Tidak perlu Ribut-ribut Di media Kan Lebih Lebih Apalah Jadi kan Supaya apa Supaya kan Jangan nampak juga kan Ada indikasi Ya Beliau Tidak Di Hormati oleh Bawahannya Mantan bawahannya Terus Rasis Info Taiman Dan untuk Mendapatkan Berita terupdate Like Comment Share Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Tetap Rasis Rumor artis Dan Solebritis Bukan kosif Tapi Fakta Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like Comment And share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis Rumor artis Dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya 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 Terima kasih telah ou夠